Sementara itu pemirsa jelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru situasi di jalan tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar. Puncak arus balik diprediksi baru akan terjadi pada hari minggu besok. Sore ini situasi di tol Jakarta Cikampek menuju Jakarta terpantau ramai lancar. Sebanyak 9.618 kendaraan melintas mengarah Jakarta. Rata-rata kendaraan bisa melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru diperkirakan akan terjadi hari minggu besok. Sekitar 205.000 kendaraan diprediksi akan menuju ke arah Jakarta. Sebelumnya jasa marga mencatat sebanyak 1,2 juta kendaraan meninggalkan Jakarta pada periode 9 hari libur Natal dan Tahun Baru atau sejak Rabu 23 Desember lalu hingga Kamis 31 Desember 2020. Situasi terkini arus balik libur tahun baru di ruas tol Jakarta Cikampek sudah adakan kami Disa Amora di sana. Disa apakah sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan menuju Jakarta pada sore ini? Ya Arisa dan Stefadi jika dibandingkan dengan 1,5 jam yang lalu situasi tempat saya melaporkan kilometer 52 jalan tol Jakarta Cikampek khususnya yang arah ke Jakarta lebih ramai dan juga jika dibandingkan dengan jalan yang menuju ke arah Jawa Barat ini juga kondisinya disini juga lebih ramai. Dan tentunya bahwa ramai ini bisa dikatakan juga lancar, tidak ada antrian kendaraan, tidak ada kepadatan dari perjalanan kami dari arah Jakarta hingga ke titik ini juga kami belum melihat adanya petugas karena memang situasinya masih normal. Tercatat sebanyak 9.618 kendaraan melintasi gerbang tol Cikampek utama arah Jakarta pada hari ini dan data ini dicatat oleh jasa marga sampai dengan pukul 2 siang tadi. Kemudian untuk puncak arus balik libur natal dan juga tahun baru Stefani dan juga Anissa jasa marga akan memprediksi puncak arus balik ini baru akan terjadi pada esok hari tanggal 3 Januari 2021 yang mana memperkirakan 205 ribu kendaraan akan mengarah ke Jakarta atau naik 18,5% jika dibandingkan dengan alu lintas normal. Angka tersebut adalah angka kumulatif di beberapa gerbang tol yakni gerbang tol Ciawi, gerbang tol Cikupa, gerbang tol Cikampek utama dan juga gerbang tol Kaliurib utama dan juga untuk mengantisipasi kepadatan tentu petugas akan memperlakukan potraflow untuk menghindari titik-titik kepadatan seperti misalnya di pertemuan jalan tol Cikularang dan juga jalan tol Jakarta Cikampek dan juga untuk menghindari kepadatan di rest area km 62 dan juga km 52. Kemudian selain itu Stephanie dan juga Anissa bahwa di rest area km 52 ini kami melihat ada pengumuman bahwa untuk esok hari tanggal 3 Januari dari pukul 8 pagi hingga tanggal 4 Januari pukul 8 pagi ini akan ditutup kami masih menunggu respon dari jasa Madriga mengapa rest area ditutup namun menurut informasi dari pedagang, tadi kami berbincang dengan pedagang mereka mengatakan bahwa informasi yang mereka terima bahwa ditutupnya rest area ini karena untuk menghindari kemacetan hal ini tentu menimbulkan kekecewaan kepada pedagang karena libur panjang ini sebenarnya bisa menaikkan omset mereka namun karena ditutup mereka mengalami kerugian kemudian juga ada beberapa hibuan yang tentunya bisa disampaikan kepada masyarakat yang hari ini atau esok hari akan kembali ke Jakarta tentunya bisa memilih waktu-waktu tertentu bisa berangkat lebih awal atau tidak bersamaan dengan puncak arus balik esok hari kemudian juga tentunya mengisi penuh BBM, mengisi penuh saldo e-money dan juga beristirahat jika lelah dan bisa lancar dalam perjalanan menuju ke arah Jakarta Stephanie Arisa kembali kepada Anda